Sederalon, kantor tabloid modus Aceh yang terletak di jalan T. Iskandar, Gampung, Brawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, pada Sabtu 30 Juni 2018 dini hari, diteror bom Molotov. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun jendela kaca kantor tersebut pecah terkena serpihan bom Molotov. Kita kan konsisten masalah PPKS, tapi kan itu bukan maunya modus, itu kan KPK. Kemudian, interpelasi itu kan bukan diadakan oleh modus, itu kan proses DPR. Terkait dengan pertanyaan caget mungkin soal wanita, itu kan bukan kata saya, itu kan kata anggota DPR dalam forum resmi, dugaan saya seperti itu. Edisi sebelumnya apa Bang kalau berita? Ini enggak, kita kan kalau edisi sebelumnya, ya soal interpelasi, soal BDKS, proses yang terus bergulir kan. Nah ini saya kira laporan-aporan teror biasa lah kita bekerja pes kan. Dan ini tidak akan menyuruhkan kita tuh, berhenti jalan air terus. Sudah profesi kita di mana-mana. Kalau enggak mau rumah kena air, jangan buat itu begini, begini ke laut, ya gitu loh. Kalau enggak mau di teror, jangan jadi pes, kan. Tapi bagaimanapun, ini kita minta untuk usut. Tapi kalau saya enggak tahu ya, keterangkan lagi lagi, tapi dalam mongkahan itu masih berat. Di dalam kaleng krepbedek ada sungguh, kayaknya itu yang enggak meledak. Kalau meledak itu mungkin kacau, karena kita pegang berat. Jadi bukan buang melotok seperti biasa, terlebihnya lempar bukan? Belum bakar. Nah, ini bakar gede, mungkin enggak. Loh, bangnya. Ada sebenarnya di kaleng itu yang harusnya meledak, tapi itu enggak meledak. Itu apa bang? Itu apa di dalam kaleng itu bang? Hendaknya. Oke, apa aja tadi yang kita temukan bang, baga sil atau lati-kapi? Nah, itu ada, kita lanjut. Bau, ada pecahan daripada mercon, kemudian bisa daripada handak yang belum meledak. Dan nanti apa, seperti apa, nanti bakar kata-kata itu enggak akan sampai. Oke? Oke, baik-baik saja. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada pukul 4.30. Pelaku teror sempat rekam CCTV saat meletakkan bom Molotov di depan kantor tersebut. Kini barang bukti sudah diamankan oleh pihak keamanan. Dari Banda Aceh, Budi Fathria, Serambi On TV. Terima kasih. Terima kasih.